PEMBICARA 1 Kerusakan lingkungan, retaknya relasi sosial, menipisnya lahan pertanian, kesejahteraan sesaat, dan penipuan oleh investor membuat mereka tak goyah meski terus dirayu. PEMBICARA 1 Polomik ini menarik perhatian kelompok Diaspora Manggare Raya. Diaspora pun meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan penelitian terkait adanya bentangan alam kars di kalsan Manggare Timur bagian utara, termasuk wilayah desa Satar Punda. Merespon permintaan kelompok Diaspora Manggare Raya, Kementerian ESDM menugaskan Badan Geologi Bandung untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya bentang alam kars yang harus dikonservasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian terkait di kalsan Manggare Raya. Penelitian terkait kembali terkait di tolerangan terkait surilgang terkait di kalsan Manggare Raya. Pusat Air Tanah dan Biologi Tata Rumah berdiri pada tahun 1978 dan pada saat itu bernama Direkturat Biologi Tata Rumah. Pada tahun 2016, pusat ini berulang nama menjadi Pusat Air Tanah dan Biologi Tata Rumah. Pusat ini memiliki tugas untuk memberikan penyelidikan, pelayanan, dan pembinaan di bidang air tanah, biologi teknik, dan biologi lukunan. Di dalam pusat ini ada tiga bidang teknis, yaitu bidang air tanah, bidang biologi teknik, dan bidang biologi lukunan. Bidang air tanah memberikan informasi mengenai potensi dan konservasi air tanah untuk seluruh hidup isu. Bidang biologi teknik memberikan data dan informasi mengenai daya lukunan tanah dan batuan untuk data penuh hukum fondasi bakunan. Dan bidang biologi lukunan memberikan kajian untuk mengetahui suatu wilayah apakah dapat dikembangkan sebagai wilayah perkotaan berdasarkan aspek-aspek kekembangan, serta upaya-upaya yang diperlukan untuk melakukan konservasi biologi atau proyek-proyek biologi yang memiliki keunikan dan memiliki keuntungan. Nilai-nilai yang ada di pusat air tanah dan biologi tata lingkungan, yaitu yang mengacu pada nilai-nilai yang ada pada kementerian yang ada juga yang sudah berbeda yang terakhir. Dan juga, jujur, profesional, melayani penyakit dan terakhir. Pusat Air Tanah dan Biologi Tata Lingkungan melalui para agen perubahan melakukan inovasi dengan membuat pelayanan terpadu satu pintu bernama Portal Air Tanah dan Rekomendasi Informasi Tata Lingkungan atau Patriot dan Aplikasi Air Tanah Indonesia. Diharapkan dengan aplikasi ini, masyarakat luas dapat mengetahui kondisi air tanah dan menemukan sumber air bersih. Kalangan swasta dapat merencanakan pengembangan sumber air bersihnya dari air tanah. Petani dapat mengetahui kondisi air tanah untuk irigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mokit Arief, PLT Bupati Jember, menyampaikan terima kasih atas apa yang sudah dilaksanakan oleh Pusat Air Tanah dan Biologi Tata Lingkungan. Yang secara kebetulan Jember pada tahun 2018 itu mendapatkan bantuan sebanyak 12 titik, kemudian pada tahun 2019 mendapatkan bantuan lagi sebanyak 7 titik. Yang itu betul-betul sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena Jember memiliki titik-titik di beberapa kecamatan yang memang sangat membutuhkan itu. Kami sangat berterima kasih karena selama kerjasama dan pelayanan itu cukup baik, sesuai dengan prosedur, sangat jelas. Dan saya juga berterima kasih tidak neko-neko, tidak ada penghutan dan yang lainnya. Sehingga saya yakin bahwa di badan Golokinia Sona, komunitas DM ini untuk siap dan telah melaksanakan lokasi yang bersih. Terima kasih, selamat siang. Pelayanan yang diberikan oleh teman-teman dari Pusat Air Tanah dan Biologi Tata Lingkungan ini luar biasa. Sejak kami mengajukan usulat untuk bantuan sumur bor untuk air bersih, sudah dilayani dengan baik, dengan cepat, dengan ramah, dengan tepat dan tepat waktu, dan jelas tanpa biaya dan tidak ada penghutan. Kabupaten Ponorko mendukung Pusat Air Tanah dan Biologi Tata Lingkungan untuk menuju birokrasi yang bersih dan melayani. Kami yang dari pemerintah daerah sangat mengharapkan apabila nanti ada kegiatan-kegiatan yang seperti sumur bor ke dalam, kemudian survei-survei ke lapangan, kami siap untuk membantu dan siap untuk menunjukkan titik-titik lokasi mana yang menjadi kebutuhan demi layanan kepada masyarakat. Sekarang kami ada di daerah Bayat dan sekitarnya. Bayat ini termasuk di dalam Kabupaten Klaten dan masuk di Provinsi Jawa Tengah. Kenapa Bayat ini menjadi tempat yang oleh Bapada Jawa Tengah dan Bapada Kabupaten Klaten itu dijadikan kawasan perlindungan geologi? Karena apa? Karena di Bayat ini adalah satu kawasan dari tiga kawasan yang batuan dasar berumur tua di Jawa itu muncul di permukaan. Untuk itu, kawasan-kawasan titik indah ini akan kita jadikan menjadi kawasan titik geosait, kita kembangkan menjadi georitit, dan kita lindungi menjadi kawasan cagar alam geologi. Ini sedang diusahakan oleh Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi Kementerian ESDM. Dalam melaksanakan kegiatan, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar pelayanan dapat berdampak langsung bagi lingkungan dan memajukan masyarakat sekitar. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan siap menjadi wilayah birokrasi bersih melayani. Terima kasih telah menonton!